Intro Program mudik gratis 2023 kembali digelar oleh PT. Pelni. Kapal Dobonusolo yang mengangkut para pemudik gelombang pertama pun telah bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas Marang pada Minggu 16 April 2023. Program mudik gratis tahun ini diikuti oleh 1.100 pemudik sepeda motor. Jalur yang ditempu pada program mudik gratis ini yakni Jakarta ke Semarang. Direktur utama PT. Pelni Tri Andayani mengatakan program tersebut bertujuan untuk mengurangi beban lalu lintas dan angka kecelakaan saat mudik lebaran. Dikatakan Ani, kapasitas pemudik saat ini masih terisi 50 persen, namun diperkirakan kapasitas terisi penuh pada tanggal 18 April 2023. Kapasitas ini belum penuh masih 50 persen, tetapi nanti lusa situ sudah penuh semua, motor 1.250, penumpang 2.500. Karena ini masih awal ya? Iya, tadi alhamdulillah ya, apa namanya semuanya dan gratis semua ya pelayanannya. Kita juga berikan buka puasa, kemudian sahur juga kita kasih. Dan tadi turun dari sini juga ada pengawalan dan ada bensin juga diberikan 1 liter untuk mengakses pembensin yang terdekat. Karena ketika masuk kapal ada persyaratan di bawah setengah tanki dari kendaraan bermotor itu harus dikurangi untuk keselamatan pada saat perjalanan pelayaran. Kepala Polisi Daerah Jateng, Ahmad Lutfi mengatakan, para pemudik yang mengikuti program mudik gratis dilakukan pengawalan oleh Polda Jateng hingga ke titik posko pengawalan berikutnya. Pengawalan kita lakukan dari git keluarnya di wilayah Brebes. Jadi seluruh kasat lantas, seluruh jalur Pantura, dia mempunyai checkpoint. Checkpoint yang pertama itu adalah di Brebes. Jadi para pemudik saya imbau apabila nanti sudah masukin wilayah Jateng, maka datanglah di masing-masing checkpoint jalur Pantura. Dan nanti Polri akan melakukan pengawalan, karena untuk kendaraan Orda 2 itu fatalitas kendaraan Laka itu banyak sekali. Jadi biar mereka kita kumpulkan jadi satu, kita kawal estafet sampai ke rumah tujuan. Mau siang mau malam, tapi saya imbau untuk pengawalan atau urnai kendaraan sebaiknya siang hari. Karena kalau siang hari kita monitornya lebih gampang. Habiman Orasana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.